Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima luluh lantak setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Di susul kemudian, kota Nagasaki juga mengalami nasib serupa. Selang tiga hari, Jepang sadar berada dalam ambang kekalahan Perang Dunia Kedua. Upaya menyelamatkan harga diri segera dilakukan. Di dalam negeri, Jepang memanggil tokoh yang dianggap paling berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia diantaranya Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wedi Odiningrat. Kemudian Dainipon membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI. Melalui PPKI ini, Jepang berupaya meyakinkan para tokoh bangsa, bahwa Jepang mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamik dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka, kita tentu merdeka, kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati, sebab sekali lagi saya katakan kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelai mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Pada 9 Agustus 1945 malam, otoritas pendudukan Jepang di Indonesia segera bergerak menerbangkan tiga tokoh PPKI yaitu Soekarno, Hatta dan Rajiman ke kota Dalat, Vietnam. Perjalanan udara dari Indonesia ke Vietnam memang tidak memerlukan banyak waktu, tapi sangat berbahaya kala itu. Pesawat sekutu bisa datang menyergap kapanpun. Rombongan kecil ini terpaksa sindah sejenak di Singapura untuk menginap semalam. Kemudian, penerbangan dilanjutkan keesokan harinya, dan mendarat dengan selamat pada 10 Agustus 1945 di kota Saigon, Vietnam. Dan perjalanan langsung dilanjutkan menuju kota Dalat. Di Dalat, ketiga tokoh bangsa Indonesia itu bertemu dengan Marskal Terauchi. Jepang menyadari bahwa mereka sudah diambang kekalahan. Terauchi selaku pemimpin tertinggi Dainipon di kawasan Asia Tenggara, berencana memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh bangsa Indonesia itu, bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Menurut Terauchi, dibutuhkan waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan kawan-kawan saat itu sepakat dengan tawaran itu. Janji kemerdekaan yang akan diberikan 24 Agustus 1945, hanyalah sebuah akal-akalan belaka. Di satu sisi, Dainipon tidak ingin kehilangan Indonesia, namun di sisi lain, mereka semakin terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Dengan jarak waktu yang cukup, Terauchi berharap Jepang mampu membalikan keadaan dan bangkit, sehingga tidak perlu menepati janji-janjinya. Namun jika memang pada akhirnya harus kalah, maka Jepang bisa mengklaim kemerdekaan Indonesia terwujud berkat hadiah dari Jepang. Setelah tiba di tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta dan Rajiman segera mengabarkan hasil pertemuan mereka dengan Terauchi, kepada tokoh-tokoh lain di Indonesia. Namun beberapa tokoh lainnya, terutama Sultan Syahrir dari golongan muda, meyakinkan bahwa Jepang memang sudah terdesak, hampir dipastikan akan kalah perang. Syahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan. Ia curiga, pertemuan di dalat hanya tipu muslihat Jepang. Namun Soekarno maupun Hatta tetap percaya bahwa Jepang belum benar-benar terkapar. Kepada Syahrir, mereka mengatakan, bila Jepang ternyata kalah, kemerdekaan Indonesia cepat atau lambat bisa segera diumumkan, namun membutuhkan persiapan yang matang. Mendengar penjelasan dua tokoh bangsa ini, Syahrir nyaris murga. Soekarno dan Hatta beserta Ahmad Subarjo bergegas menemui laksamana Maida Tadashi, yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Maida memberikan selamat atas pertemuan di dalat. Tapi ia belum bisa memberikan keterangan yang pasti, terkait status dan kondisi Jepang. Di hari yang sama, kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu akhirnya terdengar dari siaran radio. Soekarno dan Hatta masih bersikupuh tidak perlu terburu-buru menyatakan merdeka karena diperlukan proses. Bagi keduanya, ihwal kemerdekaan Indonesia, apakah hadiah dari Jepang atau tidak, bukan persoalan. Namun, Syahrir dan kawan-kawan menolak karena menganggap PPKI hanya merupakan hasil akal-akalan Jepang. Golongan muda juga menegaskan mereka siap menghadapi risiko apapun, termasuk jika harus mengangkat senjata melawan Serdadu Dainipon. Pada 15 Agustus 1945, besakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia, semakin menguat. Soekarno dan Hatta tetap bertahan pada pendirian mereka. Perbedaan kemauan antara dua golongan tersebut kian memanas. Situasi ini menorehkan apa yang dikenal sebagai peristiwa rengas dengklop. Tokoh muda terpaksa mengamankan Soekarno dan Hatta kerengas dengklop untuk meyakinkan keduanya agar tidak terpengaruh oleh siasat lecik Jepang. Soekarno-Hatta akhirnya menyerah, dan disusunlah rencana kemerdekaan Indonesia yang kemudian diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Toekarno-Hatta akhirnya menutup experiences dengan menonton dan Mintus 1945. Terima kasih.